Intro Bertempat di halaman Mapolres Cimahi telah dilaksanakan upacara serat terima jabatan dari Kapolres Cimahi dari AKBPM Yoris M.Y. Marzuki, S.I.K. yang lah kepada AKBP Indra Setiawan S.I.K.M. HAM yang baru pada tegel tanggal 17 Oktober 2020 AKBP Yoris selanjutnya mengemban amanah di Polda Jabar dan AKBP Indra Setiawan sebelumnya sebagai Kapolres Purwakarta Serah terima jabatan ini merupakan hal yang biasa ini dalam rangka alih tugas di institusi tubuh Polri Hadir, 2020 saya telah menyerahkan tugasan pengenjawab jabatan sebagai Kapolres Cimahi Kepada Alhamdulillah pasangan tugas selama 11.92 hari Saya di Kapolres Cimahi berjalan dengan ancan dan juga semua masyarakat juga dalam keadaan emang-emang saja tidak ada kasus-kasus yang terlalu menonjol Alhamdulillah semua bisa diselesaikan dengan baik Jumlah angka tidak kejanaan juga turun sekitar 30-40% berulang waktu satu tahun terutama sejak tahun lalu dan sampai dengan sekarang Pak, pengalaman terdina selama pandemi COVID ini? Nah, ini yang sangat luar biasa saya merasa menjadi kapolres tentunya di saat situasi pandemi COVID yang tidak belum tentu dilaksanakan oleh semua orang lain tentunya sangat berbeda yang berbeda adalah kita tetap harus melaksanakan tugas namun kita juga harus memperhatikan kesehatan kita dan tugas serta tantangan yang paling utama adalah bagaimana agar penyakit COVID ini tidak menyebar di Kepada Alhamdulillah Cimahi, Kepada Alhamdulillah dan juga kejawatan Mergasi tentunya banyak hal yang kita lakukan diantaranya berkoronasi, bekerjasama dengan Kodim dan juga dengan Pemkat, Pemkot, Alhamdulillah memang semakin kesini angkanya semakin menurun termasuk menjaga kesehatan anggota juga? ya, termasuk menjaga kesehatan anggota Alhamdulillah juga anggota Kepada Alhamdulillah dan juga keluarganya sampai dengan saat ini Alhamdulillah tidak ada yang terkena COVID dan juga ada yang terkena warga tahun juga demikian ya tidak ada yang terkena COVID Alhamdulillah, semoga bisa bertahan Pak, selama COVID ini berapa kali swab atau rapid test atau pengalaman? saya sudah swab 5 kali rapid test mungkin hampir 20 kali ya, karena saya selalu bertemu dengan masyarakat ya, tidak ada perbedaan antara COVID dengan sekarang pekerjaan tetap dilaksanakan ya, semua anggota juga demikian Pak, bagaimana soal kugas baru? mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabupaten Yurusundi yang sudah meninggalkan banyak hal baik di Pores Cimahi yang kedua saya akan tetap melanjutkan kebijakan-kebijakan untuk ke depannya bagaimana Pak Habers? nah, ke depan nanti kita ini kita rapatkan lagi tapi sementara kebijakan yang sudah dijalankan oleh Bapak Kabupaten Yurusundi yang sudah dijalankan oleh Bapak Kabupaten Yurusundi yang sudah dijalankan oleh Bapak Kabupaten Yurusundi ya, semua program ya, semua program kita lagi kasih Pak dalam kegiatan serat terima ini para pejabat di lingkungan Polres Cimahi di ataranya Waka Polres, para Kasat, para Kanit serta para Kapolsek dan anggota Polres Cimahi baik sipil maupun undangan yang lainnya dari MAPOLres Cimahi kontributor berita 7 EFRI melaporkan selamat menikmati